Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaifahamutum ayyumatullahi Alhamdulillah Khaib Sofahul Khair Iltaqumadratul Ufra Ma'amu'allim Budarris Lugatul Arabiya Fihadal Yaw Halo anak-anak kelas 6 Bertemu lagi dengan Pak Haji dalam pembelajaran Bahasa Arab pada hari ini Baik langsung saja anak-anak Pak Haji Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang Al-Fil Kemarin kalian sudah mengulis kosa kata Kosa katanya sudah digambar pula Bagus-bagus Dan disini insya Allah Pak Haji akan menjelaskan Atau memperkenalkan kalian apa itu video Ada berapakah video dalam Bahasa Arab Ya maka dari itu Pak Haji harapkan Untuk anak didi Pak Haji khususnya kelas 6 A, B, dan C Diharapkan untuk memahami video yang akan Pak Haji jelaskan Baik anak-anak mari kita lihat ke papan tulis Nah disini Al-Fil dalam Bahasa Indonesia Artinya adalah kata kerja Ya Al-Fil artinya kata kerja Terbagi menjadi 3 bagian Apa saja Pak Haji Yuk kita lihat bersama-sama Al-Awwal Al-Madi Yang pertama Al-Filul Madi Al-Filul Madi Al-Filul Madi Al-Filul Madi Al-Filul Madi Al-Filul Madi Kata kerja terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama ada Al-Filul Madi Yang kedua ada Al-Filul Madi Yang ketiga ada Al-Filul Amad Oke Pak Haji kenalakan lagi Apa pengertian dari setiap Viul? Nah coba kalian perhatikan Pengertian Viul Madi Viul Madi dalam Bahasa Indonesia adalah Kata kerja lampau atau Yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan Contohnya seperti apa Pak Haji Dalam Bahasa Indonesia Contoh Viul Madi itu adalah Misalkan Membuka Nah Menutup Belajar Nah itu Yang pekerjaan yang telah dilakukan Misalkan Ataya belajar Ya kan Habis itu Amirul bekerja Nah itu Pekerjaan yang telah dilakukan Disebutnya dengan Viul Madi Maju lagi-lagi Viul Madi artinya Kata kerja lampau Atau Yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan Itu Viul yang pertama Viul yang kedua Kalian lihat kembali Viul yang kedua itu ada Viul Luthorium Apa Viul Luthorium Viul Luthorium Dalam Bahasa Indonesia Artinya adalah Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan Sedang Atau akan dilakukan Nah Contoh Viul Luthorium ini Kalian sudah menulis waktu minggu kemarin Di halaman 2 dan 3 Disitu ada kata semuanya berkaitan dengan Viul Luthorium Contohnya seperti apa Pak Haji Tajelisu Taji Luthorium itu Dia seorang perempuan Sedang duduk Nah kalau misalkan ada sedang Itu pekerjaan Yang senang dilakukan Contoh yang lain ada Yaptahu Yaptahu itu Dia seorang laki-laki Sedang Membuka Itu contoh dari Viul Mudore Selanjutnya yang terakhir dalam Viul itu ada Viul Amru Viul Amru Dalam Bahasa Indonesia adalah Kata kerja yang digunakan untuk memerintah Seperti apa Pak Haji kata kerja untuk memerintah Contohnya Pergilah kamu Wahai setifikannya Ya Lamiklah kamu Wahai meleka Nah itu kata kerja Pergilah Terbagi menjadi tiga bagian Apa saja Yang pertama ada Yang pertama ada Viul Madi Yang pertama ada Viul Madi Yang kedua ada Viul Mudore Yang ketiga ada Viul Amar Artinya kalian tinggal baca di bawahnya Ya Arti dari setiap Viul kalian tinggal dibaca semuanya Baik anak didi Pak Haji Coba perhatikan Tadi Pak Haji sudah menjelaskan bahwasannya Viul Dalam Bahasa Arabi kita terbagi menjadi tiga bagian Yang pertama ada Viul Madi Yang kedua ada Viul Mudore Yang ketiga ada Viul Amar Nanti kalian tinggal hapalkan dan dibaca kembali Biar kalian tampak paham Nah sekarang Pak Haji akan fokus untuk Mengajarkan kepada kalian itu satu Viul terlebih dahulu Karena ini berada di bab yang pertama Ya apa itu Pak Haji Ya itu Viul Mudore Pak Haji akan mengajarkan tentang Viul Mudore Viul Mudore artinya tadi apa Kata kerja adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan Contohnya seperti Tajelisu Ya Namu Ya Tawa Do'u Ya Tawa Do'u Ya Tawa Do'u Ya Tawa Do'u Nanti Pak Haji akan menjelaskan Baik Baik anak didi Pak Haji Coba kalian perhatikan ke depan Viul Mudore Itu ada ciri-cirinya Ya Kalian bisa lihat buku paketnya halaman 7 Kalian bisa buka buku paketnya halaman 7 Di situ ada ciri-ciri Viul Mudore Pak Haji akan bacakan Ada pun ciri-ciri Viul Mudore Adalah katanya di awali huruf Mudoro'ah Yaitu Nun Ya Ta Sama A Pak Haji Saya mau bertanya Pak Haji Mudoro'ah itu apa Pak Haji Mudoro'ah itu adalah huruf tambahan ketika di awal kalimat Pak Haji ulangi lagi Pengertian dari huruf Mudoro'ah adalah huruf tambahan yang berada di awal kalimat Contohnya seperti Nun Ya Ta Dan A Karena ini ciri-ciri Viul Mudore Contohnya Pak Haji seperti apa Pak Haji yang ada awal ini Coba kalian bisa buka halaman 7 Di situ kalian baca Huruf Alif Menunjukkan pada kata ganti domir anak Nih Kata Huruf Alif Ya Merujuk pada kata ganti domir anak Anak itu apa artinya Dulu pernah kita hafalkan ya Domir dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 14 Ya Nah anak ini artinya Saya Anak itu artinya Saya Terus yang kedua ada huruf ta Yang kedua ada huruf ta Ta ini Merujuk pada kata ganti domir Hia Anta Dan Anti Hia itu adalah Dia seorang perempuan Kalau Anta Artinya Kamu Satu orang perempuan Anti Artinya Kamu Satu orang perempuan Wada ini Merujuk pada huruf ta Selanjutnya Huruf ya Huruf ya Merujuk pada kata ganti domir hua Dan hua ini Ya Dan hua ini artinya Dia satu orang Lakilah Kipanju ulangi lagi Ya Merujuk pada kata ganti domir Yang artinya hua Hua adalah Dia satu orang perempuan Wah Nanti contohnya Pakju terakhir Yang terakhir ada Na Huruf ya Dalam film utore Itu merujuk pada kata ganti domir Nah tu Ya Nah tu Merujuk pada kata ganti domir Nah Nu Nah nu Artinya adalah Mereka Coba Pak Jir mau tanya Kita mereview sebentar ya Domir itu ada Empat belas Coba kita Hafalkan kembali Yang pertama Hua Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antunna Ana Nahnu Mulai-mai Hua Huma Hum Hia Huma Huna Anta Antuma Antun Anti Antuma Antunna Ana Nahnu Nah itu yang dimaksud dengan kata domir Ya Atau kata ganti Akan tetapi Di film utore ini Cuman diambil beberapa Yang berkaitan dengan domir Ya Yang sesuai dengan ciri-ciri film utore Yaitu ada huruf nur Ada huruf dia Ada huruf ta Ada huruf air Nuh Untuk domir Nah Nuh Ya Untuk domir Hua Ta Untuk domir Anta Antih Dan dia Kalau A Untuk domir A Ana Contohnya seperti apa Pak Haji Nah Begini apa-apa Coba lihat Kalian di halaman 2 Suat Di halaman 2 Disitu kosa katanya Kalian yang kemarin Sudah Menulis Dan digambang pula Contohnya Ada kata Yanamu 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 Ini ada huruf mudoro'anya anak-anak Ada huruf tambahannya Apa Pak Haji mudoro'anya Ini dia Huruf ya Nah Huruf ya di awal kata Lalu Termasuk dengan mudoro'a Maka dari itu Kenapa yanamu itu bisa diartikan Bisa dimasukkan Pada contoh Fium mudoro'a Karena disini ada Tambahan huruf ya Ya ini Kalau kita Mengacu pada Ciri-ciri Fium mudoro'a Ya Ini 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 masuk Kepada huruf Ya Ya Huruf ya itu Adalah Demir Huwa Berarti Kalau ada huruf ya di depan Ini dikhususkan untuk Laki-laki Biar kalian tidak bingung Pak Haji Itu kenapa gambarnya Ada perempuan Ada laki-laki Ya Kalau misalkan Kalian melihat Ada kata Yang diawali Dengan huruf ya Itu semuanya Laki-laki Biar kalian tidak pusing Contohnya Di dalam posa kata ini Ada Yanamu Ada Yanamu Ya Tawad Do'u Yusoli Ya Malu Kenapa gambarnya Laki-laki Ya Karena Yanamu itu Bunggirnya adalah Hua Hua itu Artinya adalah Diga Satu orang Laki-laki Pokoknya Kalau ada huruf ya Di depan itu Untuk laki-laki Nah Kalau misalkan Ada kata Yang diawali Dengan huruf ta Nah Kalau misalkan Huruf ta itu Nih Ciri-cirinya Di Fiil Tata ini mengacu kepada domen Anta Anti Dan Di Ya Kalau misalkan ada Contoh Tajelisu Anak-anak Coba lihat Tajelisu Kalau misalkan ada Tajelisu Kan di awalnya Itu huruf ta Tanjelisu itu Artinya Dia Sekorang Perempuan Sedang Duduk Nah Kenapa Paji Perempuan bukan Laki-laki Oh iya Karena Ini Dikhususkan Untuk Perempuan Yang kalian tidak Bingung Menghafalnya Pokoknya Ketika ada Kata Diawali Dengan huruf ya Ini Ngacunya Kepada Laki-laki Kalau misalkan Ada kata Diawali Huruf ta Ini Untuk Perempuan Perempuan Coba Kalian bisa Buktikan Di halaman 2 dan 3 Disitu Sudah Terjelas Ya Kalau misalkan Gambar Laki-laki Itu Diawali Dengan huruf Ia Kalau Perempuan Diawali Dengan huruf Ta Oke Anak-anak Mungkin itu saja Pembelajaran Film pada hari ini Kalau misalkan Ada yang Mau ditanyakan Insyaallah Minggu depan Kita akan Bertemu Tata Buka Akan tetap Tiba Langsung Secara Zoom Ya Pokoknya Minggu ini Kalian Pahami Dan Tonton Video Yang Pak Aji Telah Buat Tetap Semangat Belajar Bahasa Arabnya Ya Pak Aji Sudah Tulis Di Atas Bahasa Arab Dibuat Santri Saja Jangan Dibuat Pusing Akan Tetapi Kalian Harus Belajar Sungguh Apalagi Yang Mau Masuk Pondok Pesantren Ya Pak Aji Akan Memperkenalkan Feel Dan Kalian Belajari Dan Pahami Supran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pahami Pahami Buk